Seekor sapi di Karanganyar terjebak dalam parit selama 12 jam. Proses evakuasi berjalan dramatis karena sapi sudah dalam kondisi lemas. Menurut pemilik sapi, kejadian bermula ketika sapi yang selesai dimandikan, tiba-tiba lari dan terjatuh di parit. Kondisi sapi yang lemas membuat pihaknya kewalahan melakukan evakuasi. Seorang pelatih silat ditangkap aparat setelah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur di Karanganyar. Korban adalah siswa didik pelaku sendiri dan masih berstatus pelajar. Modus yang dilakukan tersangka adalah tipu daya. Kasus terbongkar ketika keluarga korban mengetahui isi percakapan di handphone hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Hanya gara-gara terjadi keributan saat bertanding sepak bola antar kampung, dua orang pemuda di Purbalingga harus menjalani penahanan di rumah tahanan Purbalingga. Dalam persidangan yang digelar di pengadilan negeri setempat, Majlis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan penangguan penahanannya sebelum kedua terdakwa menjalani sidang pokok perkaranya. Ombudsman Jawa Tengah mengapresiasi langkah cepat Polda Jawa Tengah perihal kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh kasat reskrim terhadap warga pelapor di Kabupaten Boyolali. Respon yang baik dari Kapolda merupakan langkah progresif untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Kejaksaan Negeri Batang membeli melakukan restoratif justice dalam menangani perkara pencurian bunga hias yang berakhir damai. Kepala Kejaksaan Negeri Batang Alinurudin mengungkapkan pihaknya lebih membeli pendekatan jalan damai dengan berbagai pertimbangan, antara lain pasal yang disangkakan yakni pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun. Pertimbangan lainnya pelaku bukan residivis, belum pernah dihukum dan tidak ada kerugian karena pelaku mengembalikan semua hasil curiannya dalam keadaan seperti semula. Latusan kiosk di Pasar Karangawen Demak Kamis ini hari terbakar. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran dari Demak dan Gerobogan diterjungkan untuk menjinakkan api. Namun banyaknya barang yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan dan api baru berhasil dikuasai 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi saat hujan deras tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api diduga berasal dari kiosk di depan pasar dengan cepat merempet ke kiosk dan lapak pedagang lainnya. Dugaan sementara kebakaran berasal dari konsleting listrik. Namun untuk mengetahui secara pasti, kini tim lapor Polres Demak masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton!